Saum Sehat bersama MKFM Satu terapi ini terganggu bisa membuat kadar gula dalam darah menjadi tidak normal dan berakibat pada organ lainnya, misalnya hati, syaraf, ginjal, dan organ vital tubuh lainnya. Hal yang harus dilakukan bagi penderita diabetes untuk berpuasa adalah mendekatkan sahur pada imsat dan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung karbohidrat kompleks. Perbanyak pula sayur, buah, dan kacang-kacangan. Sebaliknya, kala berbuka memperbanyak karbohidrat sederhana seperti kentang dan hindari makanan terlalu banyak lemak dan kacang-kacangan. Minuman manis bergula juga dihindari. Saum Sehat dipersembahkan oleh 92,3 MKFM Yogyakarta